Oke, balik lagi dengan gue Denny Kus Taman di channel gue Den Kus Channel Di ngobrol otomotif kali ini, kosasih lagi demam ya gak? Ini komplikasi, meriang nih kosasih Pertama, kenal potnya udah bocor, ya kan? Jadi gue harus perbaiki tuh kenal pot, suaranya kayak kenal pot racing Nah, yang kedua, gue penasaran kaki-kakinya pengen gue dibikin empuk Nah, jadi gue dibantuin sama SJ Motor, Om Isan gitu kan Dia ibaratnya terima tantangan gue buat mematahkan, ya gak? Opini orang yang katanya, kalau Jim Nikatana, ya kan? Itu, apa namanya, kakinya parah banget, ya gak? Udah kayak grobak dirodain katanya Nah, jadi ini bener-bener live, gue belum coba Ini Om Isan, thank you banget, udah memperbaiki gitu kan Jim Nikatana gue, kosasih Dan setelah itu, karena gue kemarin ke Jakarta Naik kereta, gue nyobain kereta lagi Gue mobil kosasih karena di bengkel gitu kan Gue harus ada ke Jakarta Jadi mau gak mau gue harus naik kereta Dan setelah beres sama Om Isan, langsung dianterin ke rumah gue Langsung parkir di Cilendek Gang Masjid Rumah almarhum nyokap gue, ya kan? Nah, jadi pagi hari ini, gue belum coba Nah, gue nyalain mobil juga belum Ini bener-bener live Jadi rasa nanti ternyata, kok masih keras ya? Nah, spontanitas deh aja gue Spontanitas bener-bener natural, anjir Belum gue udah cobain, terus baru gue bikin konten Kagak, ini bener-bener baru Gue nyalain aja belum Gue gak tau nih suara si kosasih ini Masih sembar gak? Masih bocor gak? Katanya sama Om Isan udah diberesin semua Nah, terus gue sedikit mau bahas Kaki-kaki apa yang gue lakukan pembelian di online Berdasarkan ini saran dari Om Isan juga ya Yang pertama, gue beli shockbreaker Nah, ini gue munculin shockbreaker Harganya berapa ya bang? Nih tuh, gue beli tokpet harganya sekian X rupiah tuh Cuma ratusan ribu Terus gue beli dudukan buat shockbreaker Jadi shockbreaker nanti dibuat miring Kayak gitu loh Jadi biar ngayun Harga, apa? Dudukan shockbreakernya agak miring tuh Ini gue jantumin Gue belinya di tokpet juga Terus, apa? Gue beli apa? Oh iya, tali ini sih Timing, eh, timing belt Tali buat kopling Kopling gue Ketika diinjek kopling Nah, dia gak mau balik lagi maksimal Dia agak nyendat setengah gitu Gak separoh sih hampir mau Mau, ini cuma gak maksimal baliknya gitu loh Eh, Om Isan bilang harus diganti tuh Itu Terus sama beli kepet air Cuma kepet air ternyata gak bisa dipakai Kata Om Isan Karena dudukannya harus dilas dulu Jadi yaudah Jadi yaudah Kepet air gak dipakai Tapi akhirnya Gue Apa Cabut semua aja Kepet airnya gitu Karena originalnya si Jimny Katana itu sebenernya gak ada kepet air Kalau gak salah Kalau gak salah cuma Depan doang Kalau gak salah ya Kalau ada yang tahu Originalnya Suzuki Katana Seperti apa Silahkan komen di kolom komentar Tapi yang jelas menampakannya kayak gini Jadi langsung aja Gue mau Sponpanitas Kita cobain Keempukannya sejauh mana Nanti gue akan ngomong Di Dalam mobil Oke Sekarang Kita lihat Nah ini Peralatan yang kemarin Jadi pair daunnya Dicopotin satu gitu kan Depan belakang jadi total empat Kanan-kanan kiri Terus Kepet air yang lama Iya kan Gue cabut Sama ada stabil nih Stabilizer ya Buat menstabilkan mobil Anjir stabilizer gokil Pokoknya buat stabil deh Gue ngestabilin belakang Itu gue copot Gue tekot Katanya Ini menghambat Mobil jadi empuk Yaga tuh Shock breaker yang lama Yaga Ini Tali buat Ini apa Tali kopling Deganti sama omisan Nah ini peralatan begini Gue Simpen di Bogor aja dah Nah ini dia Peralatannya Set banyak juga ya Buat stabilin nih Katanya nih Ya gak Gak perlu Katanya buka aja Den Jadi lu keras Nih Pairnya dipake Tadinya ada 4 tumpuk Cukup 2 tumpuk Katanya Eh 3 Ini gue cabut Cabut sama omisan Shock breaker lama Kita taruhnya di Bogor Kita taruhnya di Bogor deh Peralatan ini Kita kiloin aja Oke Kopling Lali kopling udah baru Yaga Oke gue penasaran Asli Bener-bener live Kita dengerin langsung ya Wih gurih Box Wih mantep Suara Kenal pot Udah aman Udah kayak normal lagi Oh Udah gak bocor Kita liat belakang ya Udah di last coy Nau pot udah di last Ini gue tampilin nih Foto di dalemnya gak keliatan soalnya Yang udah di last nih Foto yang udah di last nih Box Mantap Asli Kopling-kopling gue pengen rasain Kopling Wih udah balik lagi Wih Mantap Kalau kemarin cuma segini baliknya Gak sampai atas Yaga Udah enak nih Tuh Mantap Otewe Udah keluar Kita tes Gini katana Posasi So far sih Ada geculukan beberapa nih Di gang sempit Gang ekstrim Agak lumayan main Cuma gue masih penasaran Mau cari jalan yang rusak Kita tes yuk ya Maksimalis Gimana nih Seempuk mana nih Gokil Yeay Gang masjid Gokil nih Kampung Bronx nih Bung puter balik Kita ke arah Cilendek Timur Jadi di Cilendek Ada Cilendek Barat Cilendek Timur Cilendek Timur Jalanannya rusak Agak banyak Lubang-lubang Biar mantap Ngetesnya Yogyak Ngetesnya bisa Biar mantap Nah Tapi sejauh ini sih Ada polisi tidur Beberapa gejelukan Asik sih Main nih Yogyak Gang masjid Nah Nih Ada gejelukan nih Ya So far lumayan Main ya Lumayan keras banget Enggak enggak Asik asik Gue gak gubrak Gabruk banget anjir Lumayan-main Yuh Yuh Enak tinggal di kampung Enak ya Tinggal di pemukiman padat Tegur kanan Kiri Banyak saudara Padatang gak jauh Tuh Yang jelas Gokil Asoy Hei Gokil Pinggang gue Gak remuk banget Nah Ada gejelukan Nah tuh Gejelukan lagi Tuh Ini biasanya Kalau gue hantem gitu Gubrak Gubrak Anjir Nih Tuh Walaupun gubrak Gabruknya masih empuk Boleh masih main Masih main Boleh 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 Ini modal Modalnya Jadi gue Apa namanya Infoin ya Temen-temen semua Yang punya Jimny katana Punya Suzuki katana Atau kaki-kaki Lo yang Gak empuk Gitu kan Ini Yang pertama Yang gue lakukan Penggantian Adalah Sockbreaker Nah ini Gue Gue tampilkan lagi Pembelian di Tokped Gitu kan Pembelian di Tokped Sockbreaker Harganya Gue lupa 200 sekian Atau Sampai 300 Sih Ini nih Gue cantumin 200an sekian Apa 300 Gue lupa Nah itu harganya Gue beli Sockbreaker Gitu kan Jadi diganti Terus Gue beli Dudukan Sockbreaker Dudukan Sockbreaker Itu Ini gue cantumin Juga Gue beli Di Tokped Harganya Lo bisa Lihat Cuma Itu Doang Sama Ketukang Per Diurusin Omi San Karena Tumpukan Per Gue Itu Katanya Masih Ini ya Belum Sesuai Tumpukan Per Gue Dan Dicopot Satu Jadi Yang Ngayun Cuma Satu Tumpuannya Mengingat Gue Paling Sendiri Kadang Cuma Berdua Gitu Seringnya Sendiri Gue Di Apa Jadi Jokinya Kosasi Ini Jadi Bebannya Tidak terlalu Berat Jadi Menurut Om Isan Katanya Cukup Bro Satu Satu Jadi Gue Campilin Tumpukan Yang Gue Maksud Tumpukan Per Yang Gue Maksud Gue Tampilin Foto Ini Nah Sekarang Udah Ngayun Gokil Dan Itu Berarti Kan Tadi Berapa Itu Sockbreaker Sama Apa Namanya Dudukan Sockbreaker Totalnya Lo bisa Hitung Sendiri Kurang Lebih 600 Kali Ya Berapa 300 Tambah Berapa Sih Gue Lupa Pokoknya Lo Itung Sendiri Sama Biaya Bengkel Paling Kalo Lo Punya Temen Minta Tolong Aja Kasih Uang Rokok Buat Pasang Barang Sockbreaker Gue Gatau Dia Butuh Pengelasan Kayaknya Gak Butuh Dilas Dudukan Sockbreaker Itu Tinggal Ada Baut Kalau Gak Salah Coba Dicek Lagi Aja Nah Setelah Itu Sama Lo Ketukang Per Ketukang Per Itu Paling Juga Kalo Lo Cuman Per Yang Ngurusin Per Ini Jim Harus Yang Paham Kalo Boleh Karena Dia Kan Ketukang Per Untuk Per Daun Lo Setting Per Daun Bener Gak Gitu Set Per Daun Ada Beberapa Tumpukan Tumpukan Tumpukannya Gue Sekarang Cuma Tiga Tumpukannya Dengan Dia Numpuk Numpuk Itu Spacenya Harus Agak Jauh Sekian Centi Nah Itu Ada Ukuran Ukurannya Buat Ngepaskin Kayak Gitu Jadi Lo Jangan Main Press Gue Salah Kemarin Katanya Main Gue Main Press Padahal Jangan Dipress Den Kayak Gitu Sekarang Gue Ngerasanya Cukup Main Walaupun Ekspektasinya Gak Bisa Kayak Gue Pake Empuknya KR3 Anjir Ini Mobil Jeep Gokil Jadi So far Ini Lewat Cilendek Timur Cukup Banyak Gajulukannya Gitu So far So good Ada Perubahan Jadi Biaya Yang Gue Keluarkan Gak Sia Sia Gitu Ada Perubahan Lumayan Ya Lumayan Sekarang Gue Pasti Nyobain Masuk Ke Yasmin Taman Yasmin Halo Warga Yasmin Taman Yasmin Ada yang Tahu Di Bogor Taman Yasmin Ini Gue Masuk Taman Yasmin Ada Polisi Tidur Gitu Gak Jeluk Kalo Keluarin Gue Bro Marah Banget Bingang Gue Encok Sekarang Oke So far Ini Ada Polisi Tidur Mau Gue Sikap Gak Bro Tapi Guenya Kaga Mental Masih Ngegabruk Namanya Dashboard Pasti Bunyi Tapi Gue Masih Main Buat Lo Mungkin Yang Belum Pernah Nyobain Mobil Jimny Lo Akan Bilang Di Video Ini Buset Parah Banget Tug Tug Tugas Tugas Masih Mending Bro Segini Masih Main Karena Kemarin Gue Bener Bener Karena Gue Ceperin Mobil Mobil Gue Ceperin Oh Ya Kalau Dari Sisi Keceperan Mobil Ini Depannya Tadinya Gue Ceperin Lima Jari Sebenernya Lima Jari Gak Terlalu Ceper Lima Jari Masih Gue Ngejar Supaya Main Gue Depress Salah Bener Katanya Sekarang Setelah Dilakukan Kaki Kakinya Diperbaiki Untuk Ngejar Keumpukan Dia Agak Turun Yang Depan Itu Jadi Empat Jari Tapi Yang Belakang Jadi Tujuh Jari Naik Gitu Tapi Gue Ngerasa Masih Rata Masih So far Masih Oke Karena Memang Gue Gak Bisa Sempurna Juga Samain Kalau Depannya Empat Jari Belakang Empat Jari Kalau Mobil Tua Kayaknya Lo harus Toleransi Masalah Masalah Begitu Yang Terkendala Masalah Waktu Gitu Kalau Waktu No Limit Itu Mungkin Bisa Yaudah Kaki Kakinya Ganti Yang Baru Per Daun Beli Per Daun Yang Baru Jadi Bisa Dimain Ini Lebih Enak Mengingat Gue Terkendala Masalah Waktu Gitu Yaudah Memanfaatkan Per Daun Yang Ada Yang Udah Lama Mungkin Udah Gak Begitu Main Gitu Yaudah Yang Ada Masalah Di Waktu Oke Om Semua Teman Teman Semua Jadi Ini Video Sharing Gue Jimny Katana Gue Bikinin Empuk Ada Perubahan Jadi Lakukan Penyesuaian Per Daun Kalau Ngomongin Harga Per Daun Benerin Tukang Per Tukang Per Macem Ada Yang 200 300 400 500 Rebu Atau Lebih Tergantung Tukang Per Daun Di Apain Dulu Dikerjain Lu Tinggal Negosiasi Kalo Masalah Tukang Kaki Kaki Tukang Per Maksudnya Per Per Daun Di Pinggir Jalan Banyak Lalu Cari Rekomendasi Yang Bagus Dimana Kalo Di Bogor Gue Yang Jelas Diurusin Semua Sjmotor Jadi Kalo Lu Mau Ke Om Isan Lu Tinggal Cek Aji Instagram Lu Buka Aplikasi Instagram Klik Sjmotor Yang Gua Follow Lu Lu Bisa Lihat Di Pertemanan Instagram Gue Tengkutnya Salah Sjmotor Yang Dimaksud Kalo Gak Salah Disitu Ada Nomor Wanya Omisan Lo Coba Hubungi Atau Lo Ngedm Komisan Lo Kalo Mau Konsultasi Sama Dia Masalah Kosasi Jimmy Katana Gokil Nah Ini Nyebelin Juga Kemarin Gue Sempet Ganti Kenalpot Udah Jebol Ganti Aja Pak Gue Ganti Habis Ganti Belum Sampai Setahun Jebol Lagi Gue Gatau Kenalpot Yang Gue Waktu Itu Samperin Itu Bengkel Kenalpot Di Bengkel Kenalpot Itu Memang Kurang Rekomen Yang Namanya Bengkel Ya Gue Gak Tau Kayaknya Itu Bengkelnya Homet Gitu Kayak Bikin Tahanan Manusia Gitu Terus Terus Udah Dicek Amo Misan Di Apa Namanya Di Las Las Gitu Nah Nih Posisi Di bawah Udah Dilakukan Di Las Las Gue Liatin Fotonya Nah Itu Udah Suaranya Udah Gurih Lagi Terus Kenal Apa Kupling Kupling Udah aman Udah Naik lagi Balik lagi 100% Tadinya Ketika Gue Injek Kopling Ketika Gue Lepas Kopling Mungkin Pairnya Yang Jelas Balik lagi Katanya Talinya Dan Ganti Yaudah Gue Beli Tali Kopling Udah Ganti Udah Enak Jadi Yaudah Sekarang Kaki-kaki Udah Lumayan Udah Cukup Nih Nemani Kuasa Dalam Perjalanan Gue Masuk-masuk Kampung Jakarta Bogor Udah Makin Main So far So good Thank you Banget Temen-temen Yang udah Nonton Video Ini Thank you Jangan Lupa Lo Klik Lonceng Nya Selain Subscribe Lo Klik Lonceng Jadi Kalau Ada Gue Upload Video-video Terbaru Lo Terinfo Ada Notif Disitu Karena Kenapa Gue Selalu Mendokumentasikan Seputar Otomotif Info-info Mobil Second Mobil Klasik Tentang Info-info Update Yang Berpaedah Tentang Otomotif Kita Bisa Saling Sharing Dan Gue Butuh Banget Komentar Lo Komentar Komentar Yang Bisa Bikin Gue Menjadi Lebih Baik Apa Apa Yang Perlu Dibahas Dan Lain Sebagainya Silahkan Komen Di kolom Komentar Dan Jangan Baper Juga Kalau Nggak Pernah Dibalas Karena Gue Sejujurnya Selalu Baca Dan Gue Menghemat Energi Gue Banyak Banget Di DM Instagram Pesan TikTok Message Di Yang Jelas Gue Tau Lo Yang Selalu Komen Kasih Masukan Thank you Banget Salam Kenal Salam Sehat Selalu Ya Kan Oke Tadi Gue Coba Kaki Kaki Gini Katana Si Kosasim Udah Mulai Maen Gitu Maen Kaki Kakinya Dan Sekarang Kita Cuci Dulu Kosasim Di Rorok Karwos Yoi Gak Jadi Kosasim Lagi Di kaki Ini Kaki Salju Sabun Pokoknya Intinya Gue Pengen Bikin Ginglom Dulu Karena Gue Cukup Takjut Juga Kaki Kakinya Udah Lumayan Empuk Udah Main Yoi Gak Nah Ini Kosasim Posisinya Kalo Dia kan Di depannya Itu Empat Jari Di Belakang Tujuh Jari Yoi Gak Nah Nih Depannya Turun Jadi Empat Jari Nih Ya Gak Empat Jari Oh Kalau Belakang Tujuh Jari Tuh Kurang Lagi Tujuh Jari Nah Nih Kalau Dilihat Dari Samping Masih Oke Rata Jadi Nggak Nukik Banget Nggak Begitu Nukik Depan Empat Jari Tingginya Belakang Tujuh Jari Nggak Begitu Nukik Masih Oke Nah Ini Penampakannya Jadi Depan Empat Jari Belakang Tujuh Jari Yoi Karena Gue Keterbatasan Masalah Waktu Gitu Kan Jadi Gue Pakai Per yang Udah Lama Gitu Kan Yaudah Ini Nggak Bisa Diratain Gue Pengennya Tadinya Diratain Cuma Karena Per Lamanya Udah Nggak Main Yaudah Jadi Kondisinya Udah Maksimal Kayak Gini Depan Empat Jari Belakang Tujuh Jari Kalau Ada Kaki Kaki Yang Lebih Oke Ada Yang Mau Support Dari Bengkel Mana Boleh Juga Tinggal DM Gue Kalau Ada Yang Mau Support Kaki Kaki Yang Gue Aman Gue Beresin Nah Boleh Ada Endorse Endorse Masuk Masuk Pak Eko Jadi gini Penampakannya Kaki Kaki Osasi Yoi Wah Asik Asli Asoy Berganteng Gue cuci Sekarang Gue baru sampai rumah Om Piki Kita akan bahas Opel Blazer Nanti kita Lihat Posisi Kaki Kakinya Ambil Jalan Yoi Mantap Nah Nih Udah Sampai rumah Om Piki Yoi Opel Blazer Mana Om Piki Opel Blazer Om Piki Om Piki Di sana Om Piki Opel Blazer Gokil Ini Opel Blazer Yang Udah Dipinang Oleh Om Piki Akan Dibahas Gitu kan Gokil deh Next content Tungguin aja Om-Om semua Yoi Mit Rosashi Yoi Jangan lupa subscribe 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 Jadi udah aman Thank you banget yang udah nonton video gue Jangan lupa follow instagram gue Denkus Channel Dan tiktok gue Denkus Channel Share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di konten selanjutnya Peace